Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lamangka 14, bertemu tokoh-tokoh muslim di Washington DC. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan umat Islam dan umat Buddha, seperti seluruh umat beragama, menambahkan perdamaian dan saling menyayangi. Pertemuan yang merupakan kedua kalinya antara Dalai Lamang dan pemuka agama Islam di Amerika ini, juga dihadiri Sheikh Al-Sahlani, perwakilan Ayatullah Agung Ali Al-Sistani dari Irak. Kita juga harus menguruskan dan menguruskan rumah kita. Sebagai muslim, ya, kita ada masalah. Kita ada orang-orang yang menggunakan beberapa bahan Al-Quran, yang menggunakan beberapa bahan tradisi, dan kita harus menguruskan. Isu penyelewengan agama untuk kekerasan juga diangkat dalam acara sebelumnya, Santa Pagi Doa Tahunan, yang dihadiri Presiden Barack Obama. Kehadiran Dalai Lama di acara tersebut sempat diprotes oleh China. Sejak menjadi Presiden, Barack Obama telah bertemu dengan Dalai Lama setidaknya tiga kali. Pertemuan selalu berlangsung tertutup dan hanya diabadikan dalam bentuk foto, tidak dalam rekaman video. Kali ini, kedua pemimpin tidak tampak bertemu langsung, meski Presiden Obama memberi sambutan khusus bagi Dalai Lama. Pemerintah China tetap menuding Dalai Lama sebagai separatis. Meski Dalai Lama sendiri berkali-kali menegaskan, ia tidak ingin memerdekakan Tibet, dan ia sendiri telah mencopot jabatan sebagai kepala pemerintahan di pengasingan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.